Ya, kira-kira 1 M lah. Berarti udah berapa tadi? 5 sama 1? 6 ya. Nah, saya kepingin satu kasih jenis koi yang unik. Ini ikan ini nggak punya sisik. Oh. Lu orang kalau lu nanya begitu, tanya harga dulu. Siap, siap, siap. Wih, sampai lupa. Sampai kita di Semarang. Gila. Dari Jakarta nggak pakai helm tau. Pakai topi. Lama-lama jadi Ma'eli lu. Iya, ini kita tinggalin aja. Nanti pulang beli baru. Jadi kita sekarang udah sampai di Semarang. Udah. Tujuan kita untuk ngurutin coming di sini sekarang. Kan dari konten kemarin udah di Semarang. Kok di Semarang lagi? Ya, hari ini kita sampai di Semarang. Oh, di tempat ini? Iya, sampai di sini. Naik motor, naik motor. Iya. Oh, bingung kan? Iya. Ini pembukaan yang paling bingung. Ya, kita udah sampai juga di tempatnya siapa? Om Ade. Om Ade, bless koi. Kita mau ngeliat-ngeliat koleksinya. Nggak ngeliat lah. Abis? Jauh-jauh datang dari Jakarta khusus untuk hunting kita. Ya, sebelum beli kan, lu kan harus ngeliat dulu. Emang lu pikir apa, men? Beli, 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 beli. Lu nggak ketok pintu apa begini, men? Masuk aja. Emisi. Udah sering ke sini. Ah, udah siap. Oh, udah siap. Oh, udah siap. Kita udah nggak sabar untuk ngeliat-ngeliat ikan ini. Iya. Bersama Om Ade. Ya, lu. Sini dulu yuk. Yuk, kok. Terakhir ke sini kapan ya, Tonia? Terakhir ke sini ada sebulan lebih ya, om? Sebulan lebih ya. Sebelumnya, perkenalkan om. Iya, halo. Iya, kok saya Ming Chan kok. Ming Chan. Iya. Saya nempang duduk di sini. Iya, iya, iya. Sambil kita ngobrolnya milenya juga enak nih. Enggak, enggak. Wah, ini kayu mahal ini. Ini 20 orang di sini aja tahan. Tuh. Jadi ini personil barunya jemplok, om. Wiss, oke. Mantap, mantap, mantap. Jadi kita hari ini mau borong ikan pakai duitnya koming. Kalau ngomong sembarang, wiss, 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 wiss. Dia show off tuh. Wiss, wiss, wiss. Wiss, wiss. Nah, jadi kan yang kemarin saya ngomong. Siap. Di rumah main kan kolamnya sudah jadi. Siap, iya. Ya bisa dilihat sendiri secara estetik. Infiltrasinya, kualitas airnya. Iya. Ya, sayang sekali alangkah baiknya juga kalau ikan koi-nya menyesuaikan. Siap. Jadi jangan yang terlalu grade-nya terlalu low. Oke. Tapi mungkin nggak perlu yang sampai perekor ratusan juta juga nggak perlu juga. Oh, siap. Tapi yang penting itu adalah bahwa saya tuh selain punya berprinsip bahwa koi dan ikan koi dan kolam itu seperti ibarat lukisan dan kanvas. Ya kan? Kolamnya tuh kanvasnya tuh. Iya. Ya kan? Kalau kanvasnya udah bagus. Kita ngelukisnya, ngasih koi-nya nggak tepat. Pemilihan warna, jenis, maupun dan lain-lain. Itu juga akan sayang. Contohnya satu kolam besi ikannya yang warnanya polos semua. Nah, itu kan kurang, lukisannya kan kurang hidup. Iya, iya, iya. Oh, satu kolam isinya ikannya merah putih semua. Nah, itu kan nggak pas juga. Iya, iya, iya. Nah, jadi nanti saran saya, saya coba akan pilihin beberapa ikan yang secara kualitas dan ibaratnya untuk long term atau jangka panjangnya di rumah main juga rekomen. Oke. Nah, nanti sambil Anton ini pertimbangan. Pokoknya kalau harga beres lah. Harga beres. Tenang lah, kita kasih yang terbaik. Harga beres. Kita boleh sebut-sebut harga? Boleh. Boleh sedikit ya. Kurang lebih, kurang lebih. Iya, iya, iya. Nah, izin om. Untuk di rumah main, awalnya itu kita mau masukin berapa om? Layaknya. Nah, jadi gini. Memang sih idealnya di rumah main itu kalau untuk koi doang, ukuran 40-50an up ya. Oke. Itu bisa sampai kapasitas kurang lebih 20-25 micron. Oh, siap. Iya. Itu kita ngomong kapasitas maksimal. Tapi nanti kan koi itu juga akan nambah growth. Oke. Kita nggak usah ngomong berbicara yang, wah terlalu jumbo sampai 80-90 cm, udah lah. Kita harus sadar juga, kan kolamnya juga space-nya nggak terlalu gede. Betul. Ya kan, kita ngomong 60-70 cm aja. Oke. Itu idealnya 18 cm. Siap. Ya, untuk di kolam main. Oke. Jadi itu memang sekali lagi yang kita perhitungkan seperti itu. Pertama, masalah keindahan. Oke. Kedua, masalah produksi amoniak dari pakan yang kita berikan untuk ikan koi. Oke. Ya kan, kalau ikannya makin banyak, kasih makannya makin banyak. Oke. Kotoran dan amoniaknya kan makin tinggi. Betul. Jadi itu harus diperhitungkan. Perhitungkan. Nah, untuk tahap awal ini, kemarin saya juga sudah sounding ke Antoni kan. Siap. Bercana koi 9, tamasaba 9. Oke. Ya. Itu sudah, nanti sudah. Oke. Ya, kira-kira 1 M lah. Enggak. 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 Cek. Dia dari tadi tuh mickey. Ini berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Nominalnya keluar. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Jadi Antoni juga, saya sedikit mau, kalau saya tuh memang terus terang tipenya itu apa adanya Antoni. Siap. Jadi kalau dibilang bless ini dalam kategori dealer ini kita masuk dealer medium. Oke. Ya, yang premium yang di atas kita banyaklah. Siap. Contohnya apalagi di Bandung, di Jakarta. Oke. Jadi ikan yang di kolam ini itu harga rata-rata antara 7,5 sampai yang paling tingginya itu 25. Oh. Ya. Yang 25 juga gak banyak sih. Satu kalau aku sakai ini. Oke. Ya, nih. Nah, kenapa sih kalau Antoni lihat ya nih. Kebetulan pas ada perbandingan soa yang baru masuk mana ya. Nah, ini Antoni lihat ya. Sama Ming untuk belajar ya. Yang pertama, dia punya warna merah ini strong banget. Dibandingin contohnya nih nih. Ini merah. Oke. Tapi merahnya kan dia kurang, kayak kurang deep. Kayak kurang tebel gitu. Gak cerah ya? Gak cerah. Gak cerah. Meskipun ini ada lampu main. Tapi tetap kelihatan yang. Nah, ini contoh ini soa ini. Oke ini. Beda kan merahnya. Iya. Ya ini soa ini jelatan jelas nih. Oh iya iya iya. Iya kan. Dia merah tapi merahnya masih orange. Bahkan sama Yucuri aja kalah. Oh iya iya. Padahal Yucuri itu bukan merah. Orange itu. Iya. Nah, ini nanti masih perlu waktu untuk naikin colornya. Untuk tarik. Tapi basicnya ikan ini, soa ini juga gak jelek. Ya, makanya sebetulnya masuk ke dalam ini udah saya seleksi lah. Nah, yang pertama Anthony bisa lihat. Dia warna merahnya mulai dari kepala, badan, sampai yang badan belakang. Tebelnya sama. Rata ya? Iya rata. Kadang ada yang merahnya di depan tebel. Oke. Ke badan agak pudar. Semakin ke belakang lebih pudar lagi. Oh. Menghilang. Nah, itu kalau ibaratnya di Shioin udah pasti mau sebulki apapun, sejumbo apapun, sulit. Oh. Karena skin quality dan warna itu salah satu poin penting. Oh. Di pendelehan Shio. Oh, Kohaku tadi itu udah berapa senti ya? Ini sekitar kurang lebih 50 sentian. Ya. Kocok ya? Ini ikan 2 tahun nih, Shay. Ya. Harga gak mahal juga lah, 15an. 15an. Kalau saya rekomen banget tuh. Jadi memang Kohaku ini adalah di koi ini kasta, salah satu kasta tertinggi. Nah, kasta tertinggi di koi itu istilahnya ada 3. Gosanke. Gosanke. Ya, pertama Kohaku. Oke. Kenapa saya selalu sebut Kohaku? Di semua event, baik event Indonesia, luar negeri terutama di Jepang. Oke. Ikan Kohaku paling banyak berprestasi. Oh, siap. Padahal teorinya warnanya cuma 2, merah sama putih. Siap. Ya kan? Tapi bisa ngalahin Showa yang 3 warna, hitam merah putih. Bisa ngalahin Sanke, hitam merah putih. Oke. Jadi Kohaku ini selalu sampai sekarang ini dominan. Dominan. Nah, Gosanke yang kedua, Showa. Showa. Showa itu yang hitamnya banyak. Tuh. Oke. Ya kan? Hitamnya itu dia lebih dominan tuh. Oh. Jadi dia ngeblok-ngeblok hitamnya. Iya, iya. Ya. Nah, ini juga Showa nih. Tapi dia gimbrin yang ada bling-blingnya. Ada bling-blingnya. Nah, ini juga Showa. Sanke kayaknya di sini cuma 1. Nah, itu Sanke tuh. Tuh. Oh, hitamnya lebih minor. Ya. Ya kan? Dan dia tetap didominasi merah putihnya lebih banyak. Oke. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, ikan Kohaku ini kalau Antoni perhatiin, di kolam ini mencuri perhatian banget nih. Ya. Ya kan? Jadi dia naik warna merahnya, putihnya. Putihnya. Apalagi ditambah lampu main. Ya. Makanya semua kolam saran saya, Kohaku-nya harus lebih banyak. Oh. Nah, makanya nanti di sini Kohaku-nya saya kasih dua. Dua? Ada perbandingannya nggak? Nah, satu lagi yang Sakura nih. Ini pattern-nya bagus, tapi secara body dan warnanya masih kalah. Sebentar mana ya. Ini famo-mu taruh nih. Oh ini. Lima step. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh iya bagus. Ya kan? Nah. Itu kalau ada luka sedikit itu bekas gigitan kutu nanti dibersihin. Oh. Biasa. Oh. Ya. Dia pattern lebih bagus. Oke. Ya kan? Step-nya juga lebih enak dilihat. Tapi kalau overall-nya sama yang tadi kalah. Kalah body, kalah skin, kalah warna. Nah itu. Kadang orang bilang, loh secara foto kok polanya bagus yang ini. Ya. Tapi kok menang yang A padahal polanya biasa. Skin quality-nya. Nah itu. Jadi ada dua. Itu yang Ong coba tawarkan ya? Betul. Yang kecil tadi lebih murah. Itu cuma 10. Ini 15. Ini 15. Ya yang satunya tadi yang Sakura yang 5 step ini. Ini 10. Ini 10. Ya. Menurut Koh Ming gimana? Kedua lah. Murah-murah. Murah lah. Kalau udah biasa main predator, murah. Ayo. Tapi aku izin tanya Om. Ya, ya, ya. Karena kan di sini. Ini kita gini-gini santai ya. Siap. Sambil belajar kualitas. Sambil belajar milih ikan. Dan kualitasnya. Karena ya tadi saya bilang. Kanvas dan lukisannya harus sinergi. Oke. Ketika memang Om sudah terbiasa memelihara dengan kedalaman segini. Dan kita masukkan di rumah main. Yang notabene lebih dalam. Lebih dalam. Ada perlu adaptasi nggak nanti? Nggak sih. Kalau adaptasinya sebetulnya bukan ke adaptasi level kedalaman. Tapi perbedaan air. Parameternya. Oh, parameter airnya. Ya. Kolam ini. Ya, meskipun speknya di bawah kolam air. Siap. Tapi ini udah jalan satu setengah tahun. Ini udah jadi nih ekosistem. Secara ekosistem. Yes. Hmm. Ikan lebih stabil nih. Kalau mau lihat. Eh sorry dong. Nah, jadi kalau nanti Ming sama Anu. Kalau kolam ciri-cirinya udah setahun lebih. Dia respon makannya cepet banget. Oh. Ya. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa parameter ikan ini disini udah stabil. Udah nyaman. Betul. Secara. Ibaratnya airnya. Parameternya. Habitatnya. Ekosistemnya. Karena memang ini udah jalan satu setengah tahun. Rumah main berarti jalan berapa ya? Sebulan gak ya ya ya? Sebulan lah. Ya sebulanan ya. Ibaratnya masih perlu proses. Oke. Meskipun speknya katanya top pak. Nah, kan tetep sekali lagi ekosistem. Butuh. Ada ikan. Ada lendir ikan. Ada kotoran ikan yang diproduksi. Baru jadi makanan untuk ini. Oh. Bakteri. Bakterinya itu. Bahkan kalau kita ke beberapa dealer besar ya. Kapan-kapan nanti saya pas mau ke Samurai. Atau ke dealer-dealer Jakarta yang gede. Senior-senior saya. Mereka mau nyerok di kolam sini. Kemudian seroannya mau nyerok kolam sebelah ganti serok. Ganti serok. Ya. Satu kolam satu serok. Iya. Kadang, wah kok seribet itu sih? Nah. Belum ngalamin gak enak tuh. Iya. Kalau kita dealer-dealer kayak kita ini ngalamin mati satu kolam. Habis satu kolam itu udah kenyang dong. Jangan dicoba makanya. Jangan, jangan. Nurut aja lah sama saya pokoknya. Di rumah main lebih banyak memang lebih mempercayakan dari awal sampai akhir terhadap pakar-pakarnya. Ya. Saya lihat. Sulit kita pelihara discuss misalnya. Dari set up, tank dan segala macamnya sampai masuk ikan kita percayakan. Percayakan yang sudah ahlinya. Sudah ahlinya. Membimbing kita dari awal. Nah begitu juga nanti di Koi, kita ingin Om Ade bimbing kita bener-bener. Pasti. Dari awal sampai bener-bener kita sedikit banyak mengetahui kulitnya. Ya. Nah itu dari Kohaku. Yes. Kohaku rencana kita enak kalau berapa dari perbandingan? Dua dulu. Kalau dalam komposisi sembilan, Kohakunya dua. Oke. Soa satu. Sanke satu. Dah. Koh Sanke nya empat. Oh. Soanya itu ada di mana? Soa ini nanti ada di kolam yang lain nih. Nanti kita akan tunjukin juga sama ada Sanke juga. Ikan penjinak nggak perlu? Oh perlu. Nah ini yang saya mau bahas nih. Oke. Kamu lihat ikan satu nih. Ini namanya Chagoy. Chagoy. Kamu lihat sisinya dia, pukurinya dia. Kerapian dari mulai depan sampai ke belakang. Satu kolam ini paling rapi. Makanya dia waktu sio waktu ukuran masih 45 bu. Nah ini. Dia dapat besin size nih. Pialanya nanti juga saya kasih. Oh gitu. Oh. Ini penjinak Cina banget tuh. Tuh liat. Iya. Bandingin sama yang lain. Wih. Wih. Ya nggak. Besin size ini. Besin size ini satu level di bawah champion. Oh. Ya jadi. Jangan panik liat piala. Panik banget dong liat piala buset. Nggak nggak. Antara semua juara satu diadu. Yang terbaik dengan ini. Oh. Berarti ini. Ini udah. Paling bagus. Kalau di kolam ini. Untuk satu warnanya itu paling bagus. Dari sisi anatominya. Kamu kan suka yang buluk-buluk tuh. Iya. Ya kan. Nah itu. Jadi. Blas-blas aja lah. Blas nggak? Piala. Piala. Terbaik ya kan. Itu dari Famarudo Jepang. Nisai. Wih Jepang. Ukuran sekarang kayaknya juga 50 cm. Kayaknya udah lebih dikit. Lu kan kalau nanya begitu. Tanya harga dulu. Siap, siap, siap. Wih sampai lupa. Betul, betul, betul. Betul, betul. Arita betul. Izin om. Rafa itu sama ini. 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 Ya jujur ya. Sebetulnya ya. Kalau saya ngomong harga normalnya. Saya opennya sih sekitar 20. Oh. Tapi ini udah 15 kan. Wih. Ya. Sepiala seapa saya kasih semua. Sika. Ya. Ya. Ini. Ya. Nah satu lagi nih. Ini istilahnya itu. Benigoi. Benigoi. Merah. Ya. Jadi coklatnya ada. Merahnya ada. Satu warna juga. Ini sebetulnya. Ini luka ini nanti bisa pulih. Kemarin dia benturan. Kadang jeleknya ikan mil. Dia lebih agresif dari ikan pibil. Oh. Ya. Nah dia ngoncat jebret gitu. Ini ikan mil juga tuh. Menjer. Ya. Tapi kan. Ini warnanya sebetulnya mirip sama itu. Cuma bedanya ini ada gindrinya. Oh. Ya. Ya. Ini masuk kategori penjinak juga. Namanya cakoy ginrin. Cakoy ginrin. Ini dari Marudo juga. Ini lu jinak loh. Ya. Jinak. Jinak. Yang itu tadi yang cakoy ini juga jinak. Nah. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya. Kenapa suatu kolam itu butuh penjinak gitu ya. Betul. Salah satunya untuk. Ya. Untuk merangsang. Supaya ikan-ikan yang lain ikut terpacu makan. Tuh. Langsung naik tuh. Cakoynya ini lihat. Naik terus. Karena dia punya mental yang lebih berani. Lebih berani. Yang lain. Dan diikutin sama ikan yang lain. Betul. Betul. Ini misalkan kolam ini ya. Ikan polosnya saya keluarin semua ya. Nafsu makan nya jadi berkurang. Oh. Percaya nggak percaya. Dia punya warna ini. Merahnya. Apalagi kontras main ini. Strong banget. Gitu. Dan agak sulit cari benigoi yang sebersih ini. Cocok kita masukin juga. Masuk. Masuk juga ini. Tapi ini. Tunggu Tuan. Sisiknya coklat begitu. Pasti boleh bisa. Berapa lama kok. Tapi agak lama sih. Bisa dua bulanan. Dua bulanan ya. Tiba-tiba sisik baru belang nggak kok. Ya nggak. Saya jamin saya garanti nggak. Oh. Ya. Saya garanti nggak belang. Karena kita udah sering. Ini direkomendasikan untuk masuk juga. Ya. Karena tadi warna coklat. Kalau nggak ada warna merah. Atau yang nyala. Polosnya. Nanti di kolam itu kurang. Enak dilihat. Ini punuknya bagus kok. Ya. Oh. Semua yang saya pilih udah tau. Saya ranyakan tau nih. Punuknya hamnya. Ham. Pangkal ekornya tebel. Bahunya lebar. Kalau di sapi ini gajebonya nih. Makanan mulu anda. Masih ya gajebonya. Ada satu lagi Tuan. Cuman saya ini putihnya ini udah laku. Kemarin diambil customer di Jakarta. Siap, siap. Jadi penjinak juga. Namanya platinum ogon. Platinum ogon? Putih. Putih polos. Tapi jangan khawatir. Itu nanti kita bisa akalin pakai ikan jenis lain. Oke. Ya. Ya. Jadi udah. Itu yang terakhir belum harga. Aku udah belajar. Ya. Itu murah sih. Itu 10 aja gak apa-apa. 10 aja kok. Ya. Ini. Ini. Jadi kan kalau aku jual. Cak Goy 1. Bendy Goy 1. Udah 4 yang disini. Biasanya kita catat-catat dulu. Begitu ditotalin. Kita minta best price lagi. Bisa pakai itu. Best in size. Oh iya. Iya dong best in size. Dikumpulin. Best in price. Best in price. Jadi udah dapat 4 kita? Ya. Yang disini udah 4. Emang lu butuh berapa Tuan? 9 sama 9 tamasaba ya? Bagaimana tamasaba? Tamasabanya? Nah kita nanti sebetulnya sayangnya kan agak malem. Siap. Tapi nanti saya kirim foto-fotonya. Boleh. Sama secara anatomi. Pattern. Pola. Skin saya pilihnya. Kesaran berapa sih om tamasabanya? Simulasi antara 3 sampai 4. 3 sampai 4. 5 lah. Apa tuh? Marusin pump. Anggak 3 sampai 4. 3 sampai 4 jutaan. Oh oke. Kan bisa 3 sampai 400 ribu. Hahaha. Iya dong. Udah sepakat belum nih 4 kok? Udah susah beratakan. Baru 4 ini. Masih ada 5 lagi yang mesti kita cari. Jadi percintaannya 2. He he. Kowakunya 2. Kowakunya 2. Manti kita mesti cari soa. Sanke. Terus kemudian ada ojiba. Ojiba. Coklat putih. Nah sebetulnya tuh saya nih. Juga kepengen masukin itu nih. Cuman nanti kalau libirnya 3 kan tau ini oke nggak? So ragu gindrin tuh. Yang ujung sana kok. Ya ini kok Okawa Farm itu gila. Blink-blinknya. Bodinya punungnya. Lihat tuh. Itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi kok. Kenapa itu nggak ditunjuk kok. Iya iya iya. Cuman kan takutnya kadang oh polosnya udah ada 2 nih. Itu kan. Atau nanti yang partai berikutnya. Tapi ini rekomen banget deh. Tuh. Dia silvernya metallicnya sama blinknya nih. Skin qualitynya juga shiningnya bagus. Tapi polosnya nanti tengah dominan sih ya. 3 berbanding 6 masih oke. Masih oke. Masih. Kan nanti yang partai berikutnya tinggal nggak usah ambil polos. Kokaku gitu. Ya bisa kok apalagi. Bisa siro. Bisa yutsuri. Ya kan. Masih banyak lah jenisnya. Koi punya 18 variety. Per 18 bisa mecah 5 sampai 6 lagi. Oh. Gitu. Pokoknya memang mau itu kok. Keren loh itu. Ini sih warnanya. Dan ini cuma satu-satunya loh. Iya warnanya lebih manggil. Tuh. Cinek lagi kayaknya. Kan disana kan backgroundnya hitam. Betul. Jadi kalau itu kayaknya gimana gitu. Kita potong harganya. Harganya. Kewaku yang gede 15. 30. Kewaku kecil 10. Benny Goyi 10. Berarti berapa? 30, 50. Masih 60. Masih enteng. Enteng lah. Kelasnya jemplok sama rumah main. Nanti kita potong lagi. Yang dapet juara ada dua. Ada dua ya. Tapi yang itu belum sempet dapet piala. Masih reguler lah. Masih reguler lah. Masih reguler. Perlu waktu lagi. Ya kadang gini loh. Saya sering bilang juga sih. Kalau kita udah ikut show ya. Saran saya sih sebetulnya. Nomor satu kita bawa happy aja. Happy fun. Jangan terlalu berhabisi. Jangan terlalu punya target yang terlalu tinggi-tinggi. Supaya ya menang kalah bonus lah. Yang penting kita suka ikannya. Cocok harganya. That's it. Dan ikannya sehat. Itu paling penting. Yang paling penting malam ini. Kucok nggak kok? Untuk kita hundingin lagi. Nah kalau mau lihat tamasaba. Tapi ini grade yang biasa. Yuk kita ke sini yuk. Saya tunjukin tamasabanya. Eh ini ada lampunya kayaknya. Apa? Sundal. Tamasaba. Dua. Nah ini tamasaba. Jadi dia punya bodi itu mirip koi yang namanya Ryukin. Eh koki yang namanya Ryukin. Iya. Tapi ekornya ekor koi. Satu ya? Iya satu. Itu namanya tamasaba. Dan dia secara makan. Secara ekosistem. Secara habitatnya di kolam. Aman dengan koi. Ini bisa gede kok? Maksimal paling 30 cm. 30 cm lah ya. Lebih geser? Iya. Oh. Kalau koki kan lebih lambat ya. Iya. Makanya kalau koki sama koi kadang dibully. Terutama koi yang kecil. Oh iya. Kalau ini nggak tahu kenapa. Nggak pernah dibully. Oh. Masih keluarga dia? Iya. Saya pisah ini sebetulnya cuma untuk. Supaya maksimal itu lihat nih. Satu kolam ini ya. Pembibitan sama. Udah ada yang gede segini. Ada yang ketinggalan kecil. Ada yang masih kurus. Ada yang bodinya melar. Ya kan sekali lagi. Kalau makan. Iya. Tapi top view enak yang belang-belang kali ya om? Iya. Yang belang-belang ini pola-pola koi aku. Ada-ada. Nanti pasti saya pilih. Unik sih ya. Unik ya. Iya. Apalagi saya sekarang udah bawa investor nih. Iya. Iya. Lu main. Iya. Itu kemahalan apa nggak itu segitu. Hah? Lu jangan aman-aman aja. Itu main nunjuk-nunjuk-nunjuk. Ini lu mau nunjuk lagi apa? Iya ini mau nunjuk lagi sih. Itu harganya gimana? Aman. Hah? Lu main aman-aman. Belum. Lanjut. Mana duitnya? Kurang. Nah di sini nih Ton kemarin. Acibanya yang kamu pilih dan dapet juara udah tak sendiri ini. Makanya di sini cuma ada satu tuh. Yang coklat sama abu-abu tuh. Oh itu. Ya ini namanya Ociba. Oh. Ya dari Farm Kano Farm. Ya. Ini karena sinarnya mainnya kurang aja. Sebetulnya lampu ini kan dua. Kalau di sana kan ada dua. Oke. Ini karena cuma satu. Jadi di sini nggak expose ya? Ya kurang. Tapi itu keren tuh. Coklat. Fukurinya juga rapi. Stepnya juga enak. Oke. Ya itu kan kemarin udah kamu bayar. Udah. Siap. 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 Yang ini rata. Nah pintar nih. Baru mau bilang yang itu. Susui memang emang. Susui. Susui emang enak. Gak gitu konsepnya. Susui enak. Ntar itu di channel beda lagi. Channel beda lagi. Enak dilihat. Oh gitu. Berarti udah tuju ya. apalagi susuinya yang padat begitu iya, dia ringnya rapi terus polanya merah kanan kirinya balance kepalanya putihnya bersih itu harganya, temen saya panik ini tanya harganya kalau susui paling, saya hasil 7,5 itu baru cocok itu baru cocok, sebab kita beli gak pakai sisik diskon karena gak ada sisiknya kalau ada sisiknya jadi 15 tuh, kan bener gak? tapi itu varieti yang sebetulnya bukan varieti utama, tapi di kolam cakep buat pelengkap aja ya nanti lu kaget yang udah gue bayar kalau udah bayar, gue denger juga gak kaget gue gembira tuh, 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 tuh yukimaa 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 gak tuh keluar tuh cuman sih sebetulnya jujur ya, kalau untuk kita nikmatin di rumah, terlalu penuh begini gak gak enak crowded ya? iya, crowded karena kalau saya kan dagang ya kalau kolam dimaksimalin tapi kalau liat begini dia kacer-kacer enak iya, iya, inilah kalau dia rame dia berebut oke, dan besok dua lagi kita ambil di mana? yuk kita kesana dulu nih kolam bulet nih siap hiutsuri nah, orange hitam itu wajib tuh nah, ini memang disini ada pencina, ada ojiba juga, ada hiutsuri juga oke nah, tapi saya mau pilihin itu hiutsurinya yang warna orange hitam hitamnya yang ngeblok? ya, Anthony sama Ming coba pilih dulu kira-kira yang disini yang bagus yang mana terserah, terserah coba kamu tunjuk dulu, menurutmu yang mana solid banget nih, secara warna saya suka ini nih kok nih tapi mungkin kecil ya? tapi bodinya masih belum jadi iya, kecil ya iya iya, makanya secara warna itu kayak bagus ya? iya, secara warnanya patternnya bagus ini ya? iya cuman kalau saya sih ya, lebih rekomen ini yang ini? iya, bodinya tebel banget nih patahnya iya, tapi kalah pattern iya, patternnya kurang iya, kita coba tes makan disini ini keroji juga nih, sebentar kamu tunggu sini, saya ambil makan siap, siap gitu kok iya, pasti rebutan kan? dan yang pattern yang nggak kebagian kalah ya wah, basahin bodinya jadi nggak tinggal lah, nanti saya saltir lagi ini, ini, ini luas berapa kok? diameternya berapa? ini diameternya 3 meter setengah 3 meter setengah? iya, kedalamannya 1,25 1,25 iya oh berarti semua konstruksi semua udah tinggal jadi ya? iya, iya oke, boleh dipertimbangkan nanti pas coming buat, komisi hahaha yuk kita jalan yang.. yuk kita kesempatan yuk kita kesempatan Anthony coba bandingin sama yang tadi secara bodi iya, iya secara skinnya ini lebih bogel-bogel aja modelnya Tanjoko aku tuh, cuman satu itu ya? ya itu terus yang putih polos nanti macam-macam lah ada merah putih tapi yang di sini secara anatomi dan grit dan pertumbuhannya udah pilihan beda ya, itu prestasi oke lah kalau gitu jadi nanti foto-foto dan videonya ada, nanti saya kirim iya, iya iya nah, ini kolam memang di fasilitas place ini paling gede, Toon oke total kapasitas dengan filter ini 70 total hape 2 kali yang main siap dan kedalaman airnya ini 175 oh udah long iya dan memang ikan di sini yang saya taruh di sini yang dia punya potensi jumbo sampai 70 uap oh iya dan kolam makin panjang itu untuk ngejer gerutnya itu makin bagus kalau yang bulet-bulet tadi kotak-kotak tadi untuk ngejer nebelin bodi iya kan kalau kayak gini loh iya aku mewakili koming untuk bertanya baru aku mau tanya iya kan aku udah tau arahnya kemana berapa duit kok ini iya 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 kalau di sini rata-rata harga antara 7,5 sampai 15 oh iya, gak malah-malah juga agak, harga pembuatan kolam oh ini lumayan ton ini karena kalau 70 1 tonnya berapa long? 1 tonnya kalau natural antara 8,5 sampai 10 sampai 10 70, 7 juta enggak dong kalau ini sih gak nyampe gak sama, maksudnya kan dari kayunya apa dengan rumah main kan beda oh oke ini kalau anggap 8 juta lah kali 70 si penggoan si penggoan ini makan-makan area berapa luas kok? nah ini kalau sama air terjun yang di sana lumayan ini area sini yang saya bangun ini hampir 200 meter oh butuh space gede nih itu air terjun yang kesini kesana aja udah 8 meter iya iya ini 7,5 meter rumah luas tanah 90 mau minta tanah siapa lagi ya om? enggak lah kok dia ketawa sih? liar ayah, liar bener tapi asik kan kalau ikan gede-gede tapi kan sekali lagi kadang kalau di rumah main kita langsung kasih yang 70 cm kita kasih yang 70 cm kita kasih yang 70 cm terpenuh langsung ya di sumpak ya betul-betul karena kan apa ya sekali lagi kan yang tadi saya bilang kita nyesuaiin antara porsi kolamnya dengan ukuran ikannya iya betul jadi gitu temen-temen kita hunting di tempatnya bless koi om ade iya jadi kok jangan pucat gitu kok ya udah biasa juga dibawa hunting kali ini dia paling pucat kalau hunting ini oke kita catat-catat dulu nanti kita total siap kita minta best in price dari om ade lah oke tapi izin bro apa izin om? iya berarti proses ini nanti pada saat saya sudah saya dan kuming sudah sepakat sepakat untuk membeli berapa lama proses ini bisa sampai ke rumah main ikannya? karantina saya butuh waktu antara 4-5 hari siap kirim ya maksimal seminggu semingguan berarti minggu depan kita udah bisa lihat ikan gimana ya? udah bisa tapi jangan kasih makan dulu ya siap yang saya bilang ya nanti nunggu apa-apa saya lah untuk menjaga keseimbangannya dulu ya? betul ya dia kan ada kasi di kolam baru siap dia juga butuh habis perjalanan jauh kan tidak lempuk juga stress oke tapi kita garansi enaknya sama bless ame-ame di perjalanan sampai di kolam ada kematian kita garansi oke aman kok itu yang gua suka dari tadi itu yang gua tunggu-tunggu tuh iyalah jadi intinya Anthony rumah main ming terima beres lah siap sampai masuk kolam udah siap jadi gitu temen-temen kalau temen-temen ada yang mau nanya-nanya lebih detail ya tentang koi atau pembuatan pon dan segala macamnya bisa langsung hubungin Om Ade ya thank you kontaknya nanti aku cantumin di bawah om izin jadi gitu temen-temen kontak kita kali ini bersama ming chan ming chan hati guniawan oke dari bless koi jangan lupa tetap dukung jamplock dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin balik lagi orang ada tentang kita oke sahabat jamplock sampai ketemu lagi video selanjutnya bye 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 bye